Sebelum menjuarai Liga Eropa musim lalu, Villarreal mungkin tak bisa dianggap sebagai tim besar. Klub berjuluk El Submarino Amario, itu belum pernah mencicipi juara di kompetisi kasta tertinggi Liga Spanyol. Jangankan La Liga atau Copa del Rey, menjuarai divisi 2 Liga Spanyol saja mereka belum pernah. Trophy domestik tertinggi yang pernah diraih kapal selam kuning hanyalah trofi Tercera Division atau divisi 3 Liga Spanyol di musim 1970. Sementara di kancah Eropa, sebelum menjuarai Liga Eropa, hasil terbaik mereka hanyalah juara Piala Inter Toto di tahun 2003 dan 2004. Untuk itulah, meski jadi salah satu wakil La Liga Spanyol di Liga Champions musim ini, Villarreal bisa dibilang sebagai tim kecil. Tidak bermaksud merendahkan, tetapi jika ditilik dari mana mereka berasal, anggapan tersebut memang benar adanya. Villarreal Club de Football berbasis di kota Villarreal, Provinsi Castellon di wilayah komunitas otonom Valencia. Luas wilayah kota Villarreal tergolong kecil hanya 55,12 km. Jumlah penduduknya apalagi? Bahkan kapasitas Estadio della Ceramica bisa menampung setengah dari populasi penduduk kota Villarreal. Mungkin karena rentetan fakta itulah, Villarreal yang berstatus sebagai juara bertahan Liga Eropa tetap dipandang sebagai tim underdog di Liga Champions musim ini. Pemandangan itu jelas terlihat kalah hasil undian babak perempat final Liga Champions mempertemukan Villarreal dengan raksasa Bundesliga, Bayern München. Pertemuan Villarreal dengan Bayern München bag David versus Goliath. Bayern diprediksi jadi pemenang di Liga tersebut. Bukan tanpa sebab. Prestasi The Yellow Submarine memang tak ada apa-apanya dibanding dengan prestasi di Rotten yang sudah enam kali menjuarai Liga Champions. Mungkin karena hal itu pula, pelatih Bayern, Julian Nagelsmann dengan berani mengeluarkan sebuah statement kontroversial. Entah bermaksud sebagai saiwar atau sekedar percaya diri, Nagelsmann berujar bahwa ia ingin menyelesaikan pertandingan perempat final di leg pertama. Pernyataan kontroversial Nagelsmann tersebut belakangan diketahui lewat keterangan Dani Pareho. Gelandang Villarreal itu juga menuduh Nagelsmann kurang menghormati timnya. Saat drawing selesai dan Villarreal bakal menjadi lawan mereka, pelatih mereka yang saya tidak kenal secara pribadi, menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap Villarreal dan sepak bola secara keseluruhan, dengan mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri pertandingan di leg pertama. Bagi kami, itu adalah kurangnya rasa hormat. Dan saya pikir pada akhirnya, ketika Anda meludah, kadang-kadang itu akan jatuh dan mengenai Anda. Bagaikan karma, pernyataan Nagelsmann tersebut berujung petaka bagi timnya sendiri, sebab Villarreal berhasil membuat kejutan terbesar di Liga Champions musim ini. Di pertandingan leg pertama yang digelar di Estadio de la Ceramica, Villarreal berhasil menang tipis 1-0 atas Bayern Munchen. Arnold dan Juma jadi pahlawan kapal selam kuning lewat gol cepatnya di menit ke-8. Hasil tersebut jelas sangat mengejutkan, apalagi jika menilik dari catatan pertandingan, Bayern Munchen tak mampu menghasilkan satu pun gol, meski mereka mampu memenangi penguasaan bola hingga 62 persen dan membuat 4 tembakan on target. Catatan itu kontras dengan statistik Villarreal. Gol kemenangan yang dicetak Arnold dan Juma berasal dari satu-satunya tembakan on target yang berhasil mereka buat ke gawang Manuel Neuer. Kemenangan tersebut membuat kubu Villarreal berada di atas angin saat harus melakoni laga tandang di leg kedua. Sementara bagi Bayern Munchen, kekalahan jelas membuat mereka tertekan. Benar saja, delay kedua Villarreal berhasil yang hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal sukses melakukan misi tersebut. Robert Lewandowski sempat membuat Bayern Munchen unggul 1-0 di menit ke-52. Namun, gol tersebut tak ada artinya usai Samuel Cukuwize mencetak gol di menit ke-88 yang membuat kedudukan menjadi sama kuat 1-1. Lagi-lagi, statistik pada pertandingan lag kedua hampir mirip dengan lag pertama. Satu-satunya gol Villarreal yang dicetak Samuel Cukuwize merupakan satu-satunya tembakan on target yang mampu mereka buat ke gawang Manuel Neuer. Berkat gol tersebut, Villarreal keluar sebagai pemenang setelah unggul agregat 2-1 atas Bayern Munchen. Sebuah hasil yang diluar prediksi banyak pihak. Oleh karena itulah, Villarreal kemudian merayakan kemenangan mereka dengan cara yang tak biasa. Lewat akun Twitternya, Villarreal mengunggah sebuah gambar sindiran. Pada gambar tersebut terdapat seorang petani yang sedang naik traktor yang berlogo Villarreal. Unggahan tersebut dimaksudkan sebagai sindiran keras sekaligus balasan atas ejekan yang mereka terima. Pasalnya ketika hasil drawing mempertemukan mereka dengan Bayern Munchen, banyak pihak yang meremehkan Villarreal sekaligus menilai bahwa kapal selam kuning bakal kalah cepat dari Bayern. Usut punya usut, ejekan, prediksi dan komentar negatif yang mereka terima jadi motivasi para penggawa Villarreal untuk tampil bagus di babak perempat final Liga Champions. Bomber Villarreal, Gerard Moreno juga mengakui bahwa komentar negatif yang keluar dari mulut besar Nagelsmann memberi mereka dorongan motivasi. Sebelumnya, jelang laga lag kedua Nagelsmann kembali mengeluarkan komentar kontroversial. Ia menyebut akan menghukum Villarreal yang telah membuat kesalahan dengan tetap membiarkan Bayern Munchen hidup. Villarreal membuat satu kesalahan di lag pertama karena mereka membuat kami tetap hidup dengan hanya mencetak satu gol dan kami memiliki niat untuk menghukumnya. Pernyataan itulah yang kemudian diakui oleh Gerard Moreno sebagai salah satu sumber motivasi terbesar mereka untuk membuktikan diri sekaligus menghukum balik mulut besar Julian Nagelsmann. Di lag pertama, kami membuat kesalahan dengan tidak menyelesaikan pertandingan dan semua komentar-komentar itu menjadi motivasi bagi kami. Mereka membuat kesalahan hari ini dengan tidak membunuh kami dan kami mengambil keuntungan dari itu. Apa yang telah dilakukan tim ini sangat bagus. Menyusul kekalahan Bayern Munchen atas Villarreal, Julian Nagelsmann makin berada dalam posisi tertekan. Nagelsmann jadi pihak yang paling disalahkan atas tersingkirnya di Rotten dari Liga Champions musim ini. Mengutip dari Football Espana, Julian Nagelsmann kemudian mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf atas komentarnya yang membuat para penggawa Villarreal tersinggung. Saya minta maaf jika saya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai, tapi saya tidak akan mencoba dan menyalahkan tim lain. Tersingkirnya Bayern Munchen dari Liga Champions musim ini jadi pelajaran penting untuk tidak meremehkan tim lain. Bagi Villarreal, kemenangan ini tidak hanya berarti tiket ke babak semifinal, tetapi mereka juga sukses membungkam kesombongan Bayern Munchen. Seperti yang dikatakan Dani Pareho, ketika Anda meludah, kadang-kadang itu akan jatuh dan mengenai Anda sendiri. Ungkapan tersebut benar adanya, Nagelsmann terkena ludahnya sendiri akibat komentar-komentarnya yang terkesan meremehkan Villarreal. Tak lama setelah dicap sebagai biang kerok tersingkirnya Bayern Munchen dari Liga Champions musim ini, Julia Nagelsmann dikabarkan menerima ancaman pembunuhan. Tak tanggung-tanggung ia mengaku mendapat 450 ancaman pembunuhan di Instagram. Saya tahu saya akan selalu mendapat kritik dari semua pihak, itu normal dan saya bisa menghadapinya. Tetapi dengan 450 ancaman pembunuhan di Instagram, itu tidak mudah. Jika orang ingin membunuh saya, itu satu hal. Tetapi mereka juga menyerang ibu saya sendiri yang bahkan tidak peduli dengan sepak bola. Terlepas dari ancaman pembunuhan yang tentu saja tak bisa dibenarkan. Tetapi kekalahan yang Bayern Munchen terima dari Villarreal jadi pelajaran penting bagi siapapun untuk tidak meremehkan tim lain sebelum pertandingan dimulai. Kritik tajam yang diterima, Julia Nagelsmann juga mengajarkan kita untuk menjaga tutur kata. Semoga insiden ini bisa jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!